Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris Ya kali ini aku melanjutkan lagi pertualangannya di Arkabalus Jadi kali ini kita bakal mengambil Artifact Cave Hunter Yuk langsung saja, gak perlu lama-lama Sebelum kita mulai yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya Biar tau aku upload video yang terbaru Jadi kali ini kita bakal let's go Kita bakal menuju ke lokasinya Cave Hunter Dan kita bakal mengambil Artifactnya Dan semoga aja kita bisa mengambil dengan mudah Ini kita langsung let's go saja Kita bakal langsung menuju ke lokasinya Cave Hunter Dan ini kita sudah berada di lokasinya Cave Hunter Kita bakal masuk ke dalam Tapi bentar dulu kita bakal masukkan ini dulu si Apa namanya Ogre Diner kita Biar dia gak bakal hilang Nah ini sudah Kita let's go saja Kita bakal masuk ke dalam Cave Hunter ini Dan semoga aja kita bisa Itu ya apa namanya Waduh ngebug dong Tuh gak keren der dong pak Astaga yaudahlah ini kita masuk ke dalam Dan kita langsung ambil Artifactnya Tapi aku juga gak tau ya lokasinya itu ada di mana Pokoknya kita bakal jelajahi tempat ini Bentar kita bakal naikkan gamma dulu Kita bakal lihat disini ada siapa aja Kok sepi banget ya Kaga ada Dino nih disini nih Tuh kalian bisa lihat tuh ya Kaga ada Dino sama sekali sih Tuh benar kan Kaga ada sepi banget nih tempatnya Ya kalau kayak gini mah enak banget Kita bisa mengambil Artifact dengan mudah Tapi aku juga kagak tau lokasinya itu ada di mana Artifactnya Pokoknya kita bakal jelajahi saja tempat ini Kita ini dulu ya Makan atau minum heal maksudnya Soalnya itu kepanasan Oh itu jalan keluar itu tadi Jalan keluar Berarti kita harus lurus ke depan Ini tempatnya panas banget teman-teman Soalnya aku pake ini armor riot Jadi panas banget Kita langsung saja lah Meskipun panas gak masalah ya Nanti kita bakal heal saja Kalau darahnya berkurang Ini kita bakal cek dulu Disini ada apa Bentar apakah kita turun ini jatuh ya Aku juga kagak tau Enggak enggak Aman 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 Di tempat ini aman Bentar kita bisa kesini gak Disini kita bakal lihat itu Kita bisa ke atas loh Tuh kita bisa ke atas itu tuh Tapi aku gak tau nih Cara naiknya ke atas bagaimana Kita coba pake grabbing hook Apakah bisa untuk naik ke atas Kita coba gini ya Tuh kagak bisa dong pak Yaudah lah ya Kita langsung let's go saja Menuju ke tempat berikutnya Atau kita langsung jalan saja Dan ini kita sudah berada di bawah Kita turun ke bawah Kita coba lurus ke depan Bentar Uh panas banget disini pak Dan kehausan kita untung aja Kita itu dong membawa minuman Kalau kita gak membawa minuman Udah mati konyol pasti ya Ini kita coba lurus ke depan Kita bakal lihat di depan sini itu ada apa Pokoknya kita bakal jelajahi dulu tempat ini Dan kita bakal cari tahu Ini kita coba kesini Itu ada air terjun Kita coba turun ke bawah Ini kita coba lurus ke depan Kita lihat di depan sini itu ada apa Aku juga kagak tau nih Apakah kagak ada jalan disini Sepertinya gak ada jalan nih teman-teman Tuh kagak ada jalan sama sekali Bentar kita coba ke tempat lain saja lah Kita coba turun ke bawah sini dulu Kita turun ke bawah Itu ada air terjun Kita langsung lurus ke depan saja Apakah ada jalan disekitar sini Waduh panas lagi dong Bener-bener dah ini Panas banget lokasinya Yaudah lah gak apa-apa lah ya Kita nge-heal juga lah ya Ini kita coba lurus ke depan Kita lurus saja Kita jelajahi tempat ini Ada apa di tempat ini Itu ada turun ke bawah sih teman-teman Nah ini kita coba turun ke bawah dulu Kita coba turun ke bawah Dan kita coba kesini Ada dang beetle Spawn disitu Terus ini kita coba lurus ke bawah saja Dan kita bakal lihat Di bawah ini ada apa Bentar Ini ada artifact kah Kagak ada dong Load card juga bukan nih tadi Kita langsung lurus ke bawah saja Kita lihat di bawah ini ada apa Dan kita harus hati-hati juga ya teman-teman Takutnya ada dino Ini kita pakai bug repealence Biar kita gak diserang sama dino yang ada disini Semoga aja kita gak diserang sih Kita lihat saja di sebelah kiri ada jalan Kita lihat kok tertutup Ada jalan lain nih Sepertinya nih Kita coba lurus ke depan sini Kita cek juga disini ada apa Kita lurus Wih di depan itu sepertinya banyak dino tuh pak Bentar Kita lihat dulu ya pelan-pelan saja Kita lihat tuh Benar kan ada Raneo Tuh Raneo tuh Ada Onyx juga disini Bentar Kita lihat-lihat dulu Kita coba jalan pelan-pelan dulu Atau kita bakal bunuh saja ya Oh itu tuh Ada R20 era Kita tembak saja dari sini Wih damage nya gila 2000 dong GG banget gak tuh Bentar Ini kalau kita lewat bahaya tuh Raneo Kita coba tembak saja lah Kita ke belakang dulu Kita belakang dulu Kita tembak dari belakang sini Kita balik saja ya Terlalu jauh Kita mundurnya Bentar Kita maju ke depan dulu Ini kita maju ke depan Itu Raneo nya Kita coba Waduh banyak banget tuh Ada Onyx juga Kalau kita maju Kagak bisa tuh pak Bentar Bentar Kita mundur lagi lah Kita mundur lagi Nah ini baru Kita bisa tembak Kalau dari sini tuh Kita tembak tuh Tembak lagi Si Raneo nih Kita tembak Terus Bentar Aku harusnya ganti Pump action shot Ganti sih pak Biar damage nya Sakit Biar dia cepat mati sih Si Raneo Waduh Kena jaring dong Waduh Bentar Bentar Dia mendekat pula Bentar Ini kita tembak saja Kita tembak saja Itu ada Raneo lagi tuh Kita tembak saja Tembak terus Bentar Ini sudah Ini kita langsung Maju ke depan saja Kita maju Kita harus hati-hati Ada unik soalnya disini Kita harus hati-hati Pelan-pelan saja Pelan-pelan Biar gak Itu terdeteksi Waduh Ada full mono pula Waduh Dua pula Bener-bener Ini Bentar-bentar Kita coba Kesini dulu ya Kita coba Naik ke atas sini Kita coba Ke atas sini Kita bisa gak Menggunakan Grapping Hawk Aku juga Kagak tahu nih pak Apakah bisa Kita Naik Pakai Grapping Hawk Soalnya tadi Aku coba Kagak bisa Sama sekali Bentar Tuh Kagak bisa Dong disini Ini Ini Bisa nih Nah Ini bisa nih Bentar Kita coba Kesini Kita tembak saja Waduh Dia bisa naik dong pak Bener-bener Si Full mono Nah ini Sudah ya Sudah mati dia Bentar Kita harus turun Kita harus turun Kita gak bisa Naik ke atas lagi Oh itu Pul mono Nah Akhirnya mati Bentar Kita jelajahi saja Tempat ini dulu Kita jelajahi Ini juga Ada pul mono Sini Aku Tembak kau Dan itu Dia sudah kalah Kita Let's go saja Kita Maju Kita Harus hati-hati Juga ya Teman-teman Takutnya nanti Kita bakal Mati Kalau kita gak Hati-hati Disini Bentar Kita naik dulu Kita kesini Gak bisa Kita coba Naik ke atas Di atas sini Itu ada apa Aku juga Kagak tahu ya pak Bentar Kita lihat-lihat dulu Disini Kita coba Ke atas sini Dulu lah Kita coba Ke atas sini Siapa tahu Ada sesuatu Disini Atau tombol Untuk membuka Pintu Soalnya Disana Kagak bisa Di sebelah sana Juga banyak Hewan-hewan Ada Raneo Pula disini Benar-benar Waduh Artopluera Untung Aja Itu tadi Kalau Kita terlalu Dekat Pasti Diserang Tadi Yaudah Ini kita Tembak Tembak Saja Si Pulmono Scorpius Ini Bentar Kita lihat-lihat Disini Sepertinya Ada Loadcrate Disitu Bentar Kita coba Berputar Dulu Soalnya Bahaya Banget Tuh Ada Araneo Sebanyak Itu Benar-benar Itu Loadcrate Kita lihat Ada Apa itu Ada Shield Ya Yaudah Gak usah Kita Ambil Kita langsung Menuju Ke Tempat Berikutnya Saja Ini Kita Sudah Berada Di Tempat Ini Kita Coba Naik Ke Atas Itu Kita Coba Naik Tuh Kita Bisa Naik Ke Atas Nih Bentar Nah Kita Coba Ke Atas Lagi Ini Kita Coba Naik Ke Atas Lagi Soalnya Tempat Ini Mencurigakan Sekali Soalnya Ada Apa Naikan Naikan Seperti Ini Kita Coba Lihat Apakah Ada Tombol Disini Bentar Kita Coba Kesini Kita Coba Lurus Kedepan Dan Kita Bakal Lihat Lihat Juga Disini Oh Itu Ada Seperti Tombol Tuh Teman Tuh Bener Ada Seperti Tombol Berarti Kita Harus Kesana Tadi Yang Di Lingkaran Tadi Terus Kita Kesini Dan Kita Bisa Menekan Tombol Atau Kita Langsung Kesini Aku Juga Tidak Tau Pokoknya Ini Kita Bisa Menekan Lagi Ini Kita Coba Turun Kita Menggunakan Parasut Saja Itu Kalian Bisa Lihat Padahal Di Awal Tadi Kan Sepi Banget Dan Ini Sponnya Banyak Banget Ada Onyx Ada Raneo Dan Ada Yang Lainnya Jadi Hati Hati Saja Pokoknya Dari Awal Sini Terus Kita Langsung Masuk Kedalam Di Lingkaran Yang Tadi Terus Kembali Gitu Aja Sih Sepertinya Seperti Itu Untuk Menekan Tombolnya Ntar Kita Coba Lurus Kedepan Semoga Aja Nggak Kenapa Kenapa Gitu Ya Semoga Aja Sih Ntar Kita Lurus Saja Kita Juga Harus Hati Hati Juga Kita Lurus Siapa Tahu Di Tempat Itu Kita Bisa Menekan Tombolnya Gitu Kan Kita Lihat Apakah Kita Salah Jalan Sepertinya Iya Salah Jalan Astaga Kita Coba Terjun Saja Dari Sini Lagian Panas Kita Terjun Saja Iya Disitu Bukan Jalannya Kita Sepertinya Salah Jalan Berarti Kita Terjun Tadi Biar Kita Bisa Itu Menuju Ketempat Berikutnya Atau Tempat Artifak Gitu Bentar Kita Kembali Lagi Kita Menuju Air Terjun Mana Nih Terjun Nih Di Sebelah Kanan Tadi Iya Di Sebelah Kanan Bentar Kita Coba Lurus Dulu Kita Coba Lurus Dulu Sepertinya Salah Jalan Tapi Yaudah Gagak Apa Apa Rame Banget Padahal Kita Awal Awal Lewat Sini Itu Sepi Banget Kan Berarti Kita Harus Mengexplore Dulu Baru Kita Bisa Menekan Tombol Disitu Tadi Ini Kita Langsung Lari Saja Kita Langsung Terjun Saja Disini Kita Let's Go Loncat Kita Harus Hati Hati Juga Bisa Hati 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 Ini Kita Langsung Terjun Kebawah Hampir Hati 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 itu ada air dan airnya itu enggak ada mega piranha ya bentar itu ada load crate tapi enggak seberapa bagus juga load crate nya enggak usah kita ambil kita langsung let's go saja menuju ke tempat berikutnya ntar kita bakal isi air dulu teman-teman kita fullkan dulu dan ini sudah soalnya panas harus banget ini kita nge-heal kita langsung saja lurus ke depan sini kita belok ke kiri kita harus hati-hati soalnya disini tuh masih banyak yang spawn tuh kalian bisa lihat tuh rame banget tuh bak bener bener dah tuh rame banget kan ya dan ini kita sudah bisa melewati dengan mudah kita langsung lurus ke ke depan saja itu tempatnya di depan sana kita tinggal lurus dan kita langsung masuk ke dalam saja ntar kita lurus dulu disini tuh pintunya terbuka kan berarti harus seperti itu sih kita harus mengeksplor seperti itu bentar ada titanoboa dong Pak bentar Oh enggak kena kita tunggu dulu nah itu udah ada tiga juga dong nah ini ada lagi nih yang kedua bentar kita mundur ke belakang kita tembak saja sudah tinggal ini Oh ada dua lagi dong empat berarti totalnya itu sudah tinggal satu lagi disitu kita tunggu saja dulu kita tunggu saja itu ada pulmonoscorpius juga kita harus hati-hati itu selalu mengincar kita ini kita tembak saja titanoboa untung aja levelnya kecil kita tembak saja dari sini kita sniper saja itu juga ada rameo jadi kita harus hati-hati juga Wah tiba-tiba spawn dong disitu dong aduh bener-bener untung aja dia nggak bisa itu dong Pak nggak bisa keluar kita tinggal tembakin aja dari sini enak banget tuh nah ini sudah kita langsung maju ke depan saja kita lihat waduh ada artuk luera kita langsung lurus ke depan tapi itu ada araneo berarti kita harus kalahkan juga sih araneo ini bentar kita tunggu kita kabur dulu dan ini araneonya sudah mati ya teman-teman kita tinggal lurus ke depan saja kita langsung cari artifactnya kita lurus kita kabur saja ini ada noglin harus hati-hati nih bahaya banget dong Pak ini hewan jadi kita bakal tembak saja sampai dia mati soalnya dia ini bahaya banget ini sudah ya kita langsung kemana nih kita coba ke sini dulu kita lihat di sini ada onyx dua dong waduh kita coba jalan lain saja kita coba cari jalan teman lain kita coba ke sini kita bakal lihat di sini ada apa pokoknya kita harus hati-hati juga kita coba naik ke atas saja sih kita coba naik ke atas ini kita langsung graping hok saja di sini kita let's go saja kalau seperti ini bisa sih kalau batu nggak bisa kita naiki nah ini sudah ya kita coba lurus ke depan ke depan saja sepertinya itu tempat artifact tuh kita lihat saja apakah benar Oh bener dong artifact dong akhirnya kita sudah berhasil menemukan artifact juga tapi ada pulmono kita ambil dulu ini tak ambil terus habis itu kita langsung let's go saja keluar dari tempat ini kita kabur aja bodo amatlah kita enggak usah itu ya menghiraukan dino-dino yang ada di sini kita let's go saja kita kabur dari tempat ini ntar ini jalannya salah waduh ada arah Neo disini nah itu dia sudah kalah kita let's go saja kita berarti harus ke bawah atau lurus ke depan sana kan ke bawah itu ada jalannya juga enggak bentar kita lihat kita kesini saja Dato pulera dia diem-diem aja kita coba kesini di sini ada apa siapa tahu ada jalan juga Oh lotred dong otred doang nih disini nggak seberapa bagus tapi lotrednya ya udahlah kita lupakan saja kita kabur saja teman-teman waduh kehausan juga kita Pak kita heal saja ya sambil berhasil doros kita minum saja ini panas banget waduh dia langsung marah dong Oh iya bakrepileksnya habis makanya dia marah dong Pak nah ini sudah ya kita let's go kita langsung lurus ke depan yang penting kita sudah berhasil mendapatkan artifak udah seneng sih tinggal kita lurus ke depan sini sih kita lurus saja kita menuju ke tempat yang di lingkaran itu kita langsung ke sana ini kita sudah disini kita harus hati-hati ada raneo juga disini tuh banyak banget aduh ada onyx pula disini bentar kita coba lewat kesini saja kita memutar terus habis itu kita langsung lurus saja ke kanan ini kita lurus terus disitu kan tadi ada jalan keluarnya nah ini ke kanan ada air terjun kan tinggal kita lurus ke depan saja otomatis kita bakal bisa langsung keluar dari tempat ini dan yang penting kita sudah berhasil mendapatkan artifak itu udah seneng sih tinggal kita lawan boss pertama saja ya broadmoder broadmoder kan bos pertama kita lurus aja kok sepi-sepi amat disini Oh ini kan sudah aku kalahkan dulu itu tuh udah aku kalahkan waktu kita turun ke bawah tapi masih ada lagi tuh pastaga pulmono nih bener-bener dah padahal kita udah pakai bug repealent kalau dia nggak ngefek sama sekali padahal dia serangga loh atau dia nggak punya hidung ya dia bener-bener dah terus kita coba Darto puera kita tembak aja ya bentar kita coba lewat pinggiran saja kita pinggir-pinggir harus hati-hati itu ada titanobuwa pulmono juga kita tembak titanobuwa ya tembak juga uh nggak mati-mati ternyata levelnya 300 kita tembak juga dan ini sudah kan tinggal kita lurus ke depan saja nanti otomatis kita sudah sampai di luar tuh tuh kan di luar kan itu teman-teman waduh mantep banget berarti kita bisa masuk dari sini sih atau bakal tertutup tapi yaudahlah kita langsung ke base saja dan ini kita sudah berada di base jadi itu tadi kita sudah berhasil mendapatkan artifak cave hunter tinggal artifak-artifak lainnya saja biar kita bisa menamatkan game ini dan bisa melawan boss dengan mudah ya cukup sampai disini dulu ya video kali ini jangan lupa subscribe jangan lupa like dan jangan lupa di share ke temen-temen kalian ada Tian Kris disini terima kasih semua wassalam dan subscribe ya